Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa dua orang tewas, sementara tujuh lainnya luka-luka akibat ledakan petasan di Tulung Agung, Jawa Timur. Petasan ini meledak saat tengah diracik oleh para korban. Sembilan warga desa Soekoro Jowetan, kecamatan Rejo Tangan, Tulung Agung, Jawa Timur menjadi korban ledakan petasan jenis mercon. Dua diantaranya bahkan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban tewas diketahui bernama Muhammad Asrori dan Muhammad Nuzul Ilha. Perisiwa ledakan ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kosong di desa Soekoro Jowetan. Sebelum kejadian, para korban diduga telah meracik petasan berukuran besar di dalam rumah untuk persiapan lebaran. Tidak bersulang lama, petasan yang diracik tiba-tiba meledak dan melukai sembilan orang yang ada di dekatnya. Tadi ada warga yang menginformasikan bahwa ada kejadian meledaknya petasan di desa Soekoro Jowetan, kecamatan Rejo Tangan. Para korban sedang meracik atau gimana? Informasinya sedang membuat atau meracik sendiri petasan tersebut. Selain menewaskan dua orang dan melukai tujuh orang lainnya, ledakan petasan juga mengakibatkan rumah tempat memproduksi mercon rusak. Dari tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti. Di antaranya, tiga petasan berukuran besar siap ledak dan satu kantong bubuk mesiu yang menjadi bahan baku petasan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ainus melaporkan. Korban meninggal dunia dari longsornya tambang emas ilegal, di Solok, Sumatera Barat bertambah. Hingga pagi pukul 10 pagi ini, terdapat delapan orang yang meninggal di lokasi. Penambang emas ilegal di kawasan Kimbahan Abai, Kabupaten Solok, Selatan, Sumatera Barat, tertimbun longsor pada seni malam. Berdasarkan data dari BPBD, jumlah penambang yang tertimbun, enam belas orang dan delapan di antaranya meninggal dunia. Korban meninggal sudah dibawa ke rumah duka, sementara korban luka-luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Jauhnya jarak penambangan dari jalan raya menyulitkan petugas mengevakuasi korban di lokasi. Diduga tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan daerah perbukitan di sekitar lokasi tambang longsor. Seorang pria merusak sejumlah fasilitas sekolah dan kantor polisi di Tuban, Jawa Timur. Pria ini diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Inilah detik-detik perusakan Madrasa Aliyah Abdurrahman yang ada di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku adalah Atok Kurohman alias Bandrek, warga desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Tuban. Pria 32 tahun yang belakangan diketahui memiliki gangguan jiwa ini, membakar gazebo yang ada di dalam sekolah setempat dengan bensin. Aksi Bandrek ini dipergoki oleh Solihin, kepala MAS tempat yang hendak beraktivitas di sekolah. Solihin kemudian menegur pelaku, namun ia justru diserang dengan lemparan pot bunga dan batu. Akibat kejadian, sejumlah fasilitas sekolah rusak, diantaranya dua mobil operasional dan juga sejumlah kaca kelas. Kali enggak kena, kemudian yang terakhir, yang ketiga saya dilempar pakai pot bunga, enggak kena. Dilempar lagi pakai pecahan pot bunga, sampai akhirnya saya bisa keluar dari itu gerbang. Bandrek membukar apa, menjegul pagar ini, kemudian merusak dua kaca mobil, help sama apa, pick up. Tak cukup hanya merusak sekolah, pelaku kembali merusak mapolsek Bangilan Tuban dengan melempari batu. Akibatnya sejumlah ruangan polsek pun rusak. Pelaku bahkan menantang sejumlah anggota polisi, namun akhirnya pelaku bisa diringkus. Kini pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa menurut Surabaya untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AI News, melaporkan. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait kekerasan yang dialami asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara ART yang dipaksa makan kotoran kucing dirawat di Rumah Sakit Bayangkarapolda, Jawa Timur. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya di Surabaya, Jawa Timur terus diusut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan alat bukti terus dilengkapi. Sebelumnya majikan ART sempat memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dengan laporan alami gangguan jiwa. Kini asisten rumah tangga dirawat di Rumah Sakit Bayangkarapolda, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Leputan AI News, melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan bus dan minibus terjadi di Temanggung, Jawa Tegah, dini hari tadi. Akibatnya dua penumpang meninggal dunia serta dua lainnya mengalami luka-luka. Dibantu warga, petugas berusaha mengevakuasi pengendara minibus yang terjebit badan mobil yang ringset. Evakuasi berlangsung dramatis selama satu jam. Korban yang tewas di tempat lantas dievakuasi ke mobil patroli untuk dibawa ke RSUD Joyo Negoro Temanggung. Kejadian bermula saat minibus melaju kencang tak terkendali dan menabrak bus yang melintas dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan, baik bus maupun minibus rusak parah. Polisi masih mendalami kecelakaan ini. Akibat kecelakaan, dua orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AINews, melaporkan. Seorang supir truk sampah di Kota Bekasi, Jawa Barat tewas mengenaskan karena tertimpa bak sampah. Korban tewas saat memperbaiki hidrolik truk sampah seorang diri. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Beni Wijaya disemayamkan di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Beni yang bekerja sebagai supir truk sampah dari Dinas Kebersihan Kota Bekasi, tewas mengenaskan saat tertimpa bak truk dengan kondisi sampah yang masih penuh. Musibah bermula saat korban yang seorang diri ini mengangkat bagian bak truk dan memperbaiki hidrolik yang sudah rusak. Saat sedang memperbaiki, tiba-tiba hidrolik lepas dan bak truk sampah menimpanya. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, korban tewas akibat kecelakaan kerja. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak dilakukan visum. Kasusnya kini ditangani unit laka lantas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AIM News melaporkan. Razia PMKS di Makassar diwarnai kerisuhan. Tarik menarik tak terelakkan saat gelandangan dan anak jalanan menolak ditangkap petugas sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!